Sip, gitu dong, duduk sayang. Selain Pinkahapsari, Puan Maharani juga memiliki seorang putra bernama Prabadi Wangkara. Jika sang kakak, Pinkahapsari cukup eksis dengan fashion-nya di bidang fashion, namun sang adik tidak begitu diketahuinya, aktivitas, dan kesibukannya. Mungkin seolah-olah itu saja, Prabadi Wangkara bakal eksis di hadapan publik. Entah lewat jalur politik mengikuti jejak keturunan ibunya, atau meneruskan jejak pengusaha yang berasal dari terah kesuksesan ayah dan kakeknya. Prabadi Wangkara Ceraka Putra Soma adalah anak bungsu dari Puan Maharani bersama Hapsoro Sukmonohadi alias Happy Hapsoro. Adik Pinkahapsari ini juga adalah satu-satunya putra dari dua pesaudara, anak politisi dan ketua DPR RI bersama sang pengusaha properti, ekspedisi, bigas, dan perhotelan tersebut. Sayangnya, tidak banyak informasi yang diketahui soal sosok pria berkacamata ini. Jika sang kakak, Pinkahapsari salah satunya diketahui dengan aktivitasnya sebagai fashion blogger. Namun, tidak diketahui jelas apa kesibukan Prabadi, terutama setelah menyelesaikan pendidikannya. Prabadi sebenarnya juga memiliki akun sosmed, Namun, seperti sang kakak, akun Instagramnya dalam mode privat dan hanya diikuti sekitar 1.300 followers. Jauh lebih sedikit dari follower sang kakak. Saat ini, Prabadi diperkirakan berusia 21 hingga 22 tahun. Atau hanya berbeda sekitar setahun hingga dua tahun dari usia sang kakak Pinkahapsari yang diperkirakan berusia 23 hingga 24 tahun oleh warganet. Pada Juli 2022 lalu, Prabadi Wangkara diketahui telah menyelesaikan pendidikan yang satunya dari Soas University of London, Inggris dengan mengambil jurusan International Relations and Affairs. Soas University of London adalah universitas berbasis riset publik yang berbasis di negeri Raja Charles tersebut. Karena di Wangkara rupanya melaksanakan misuda sarjana bersamaan dengan sang kakak dari kampus yang sama. Di akun Instagramnya, sang ibu Puan Maharani sempat menuliskan rasa bahagia dan syukur karena anaknya dapat menyelesaikan studi sarjananya. Sebelum kuliah di Inggris diketahui, Prabadi bersekolah di Binus International School Simburg dan berhasil meraih kelar sarjana dari Universitas Indonesia dengan mengambil jurusan komunikasi pada tahun 2019. Pada awal 2023, Prabadi Wangkara ikut terlihat pada milat partai yang dipimpin oleh neneknya Megawati Soekarno Putri. Selain memperkenalkan Bingka Hapsari, di salah-salah pidato di HUT PDI Perjuangan atau PDIP ke-50 yang digelar di Jakarta tersebut, Megawati juga turut menyempatkan untuk memperkenalkan sang cucu Prabadi Wangkara Caraka Putra Soma. Menurut Presiden kelima eri tersebut, Prabadi dan Pingka ikut dalam kegiatan tersebut karena tertarik ingin mengetahui tentang dunia politik. Hal ini memberi isyarat bahwa keturunan Soekarno akan terus berkiprah dalam pencaturan politik di tanah air lewat kendaraan PDIP. Apalagi, Regenerasi Kepemimpinan Partai di Kalangan Keluarga adalah salah satu program yang diusung oleh partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Krisyento, lingkup keluarga menjadi salah satu lingkungan utama yang menjadi bagian dari pendidikan politik pada IP. Sehingga kata Hasto, para calon juga bisa muncul dari lingkungan keluarga yang berkecimpung di politik seperti keluarga Puan Maharani. Menurutnya, kondisi itu juga terjadi di berbagai negara demokrasi lainnya seperti di Amerika Serikat, AS, dan Singapura. Bahkan secara tegas, Hasto menyebut satu keluarga tidak boleh beda partai. Selain Puan Maharani yang kembali maju pada pemilihan legislatif 2024 mendatang sebagai bacaleg DPR RI, seanak sulung pingga hapsari juga ikut didaftarkan sebagai bacaleg untuk DAPIL di Provinsi Jawa Tengah. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Krisyento mengatakan, pingga hapsari sudah mengikuti sejumlah tahapan kaderisasi partai sebelum diusung sebagai caleg. Pingga menginap selama tiga hari di sekolah partai PDIP di Jakarta Selatan untuk mendapatkan pendidikan partai bersama kader PDIP lainnya. Namun, di saat yang sama diketahui jika sang adik Prabay di Wangkara tak ikut pengkaderan dan didaftarkan sebagai bacaleg PDIP perjuangan. Apakah karena usianya yang terlampau muda ataukah dirinya berubah pikiran? Mungkin saja, dua saudara ini berbagi tugas. Sang kakak meneruskan kipra politik keluarga ibunya, sementara sang adik bakal meneruskan estafet gurita bisnis ayahnya yang memiliki perusahaan berkategori jumbo dan sebagian besar telah melantai di bursa efek. Ayah Pranadi Wangkara antara lain memiliki perusahaan PT Cakrabuana Resources Energi TBK yang bergerak di bidang transportasi kapal tunda dan tongkang untuk pelayaran domestik dan internasional. Ada pula PT Red Planet TBK yang bergerak di bidang perhotelan dan disebut memiliki 13 anak perusahaan. Berikutnya yaitu PT Basis Utama Prima atau Basis Investment yang memiliki anak perusahaan bernama PT Sumber Energi Negeri yang punya anak usaha bernama PT Energi Melayani Negeri. Meski jarang terekspos dan potretnya tampak eksklusif, ada sejumlah foto yang memperlihatkan sosok Prabowo di Wangkara. Cara jelas, pria awal 20-an ini memiliki perawakan sebagai paduan sempurna ayah dan ibunya. Pada potret pertama, ia terlihat hadir di sela-sela milat PDIP ke-50 tahun pada awal tahun 2023. Rabah yang berada di samping sang kakak terlihat fokus menyimak pidato sang nenek. Kala itu, ia mengenakan kacamata bulat serta jaket rening partai merah dengan dalaman hitam berkerah. Pada foto kedua dan ketiga, Prabowo di Wangkara dalam setelan toga dan kostum wisuda berwarna kelabu gradasi kuning. Ia terlihat berada dalam suasana bahagia bersama ayah, ibu, dan kakaknya. Ia terlihat berfoto keluarga dengan buket bunga tak lama setelah ia melakukan prosesi inaugurasi sarjana dari Soas University of London pada 2022 lalu. Pada foto ketiga, Prabowo di Wangkara tampil berbeda. Kali ini ia tampil ganteng dan mengesankan dengan topi dan onek lengan panjang serba hitam. Selain berfoto bersama ibu dan kakaknya, terlihat pula Karina Kartika Saridewi yang bisa disebut sebagai nenek dari Prabowo di Wangkara karena Kartika merupakan adik seayah Megawati Soekarno Putri. Jika kamu menjadi sosok Prabowo di Wangkara yang lahir dari keluarga dinasti politik Mixtra pengusaha, pilihan mana yang bakal kalian tempuh sebagai jalan hidup? Apakah berkarir sebagai politisi dengan goal tertinggi menjadi presiden seperti Soekarno? Atau menjadi pengusaha hingga namamu rutin tercatat di Majelah Forbes sebagai taipan tajir seperti halnya Hartono bersaudara? Atau mengapa tidak menempuh keduanya hingga bisa sesukses Yusuf Kala yang dikenal sebagai politisi dan pengusaha sukses? Mana nih yang bakal kalian pilih? Tidak! 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 Terima kasih.